Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cynthia Divi Kesumaningrum NIM 7211 419064 Kali ini saya akan mempresentasikan pengantar sistem informasi Yang pertama yaitu sejarah sistem informasi Komputer yang kita kenal sekarang dulunya disebut Electronic, Numerical, Integrator, dan N-Calculator Yang dikembangkan oleh John W. Mark Lee dan J. Presbert Eckert Pada tahun 1946 Komputer-komputer terdahulu yang disebut Mindframe Memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminati oleh seorang pengguna Hingga pada tahun 1960-an IBM telah memperkenalkan lini komputer baru yaitu IBM System 360 Komputer ini adalah komputer pertama yang melakukan berbagi tugas Yang diminati oleh beberapa orang pengguna Komputer berukuran lebih kecil Selama bertahun-tahun awal komputasi Dikembangkan perusahaan Di kebanyakan perusahaan Departemen Komputer memonopoli komputer Para pengguna tidak diperkenankan untuk mengakses komputer Dan harus mengomunikasikan kebutuhan informasinya Kepada spesialis informasi Tapi para pengguna mulai tidak sabar dan meminta akses informasi Tanpa harus melalui spesialis informasi Hingga pada tahun 1982 IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer Atau komputer pribadi Istilah hukum Moreh pertama kali muncul pada tahun 1960 Oleh Gordon Moreh Salah satu pendiri Intel Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa Kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon Akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya Arti hukum ini bagi para pengguna adalah Bahwa kekuatan sebuah komputer Akan meningkat dua kali lipat setiap 18 bulan Dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu Pengantar Arsitektur Komputer Komputer Mindframe terbesar Dan personal komputer yang kita miliki Memiliki arsitektur yang serupa Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi Peranti lunak aplikasi menjalankan tugas-tugas bagi pengguna Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi Seperti Windows XP Mengelola alat input dan output Alat penyimpanan data dan operasi atas data Ketika dipergunakan bersama-sama dengan keyboard Monitor, mouse, dan printer Komputer mikro akan dapat dipergunakan Untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial Pengantar Arsitektur Komunikasi Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta Diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia Dalam komunikasi data Bek awal maupun akhir Suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan Ke sebuah modem Seiring munculnya jenis-jenis komunikasi baru Maka dibutuhkan pula jenis-jenis modem baru Revolusi nirkabel terus berlanjut Namun muncul masalah baru Yaitu keamanan Solusi yang paling mudah atas masalah ini adalah Dengan membeli peranti keras atau peranti lunak farewell Ketika membeli jaringan nirkabel Evolusi di bidang aplikasi komputer Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya Mengalui aliran sumber daya fisik Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya Sistem pemrosesan transaksi Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik Atau elektronik data processing system Berikut adalah model dari sistem pemrosesan transaksi Yaitu input, transformasi, dan output dari sistem perusahaan berada di bagian bawah Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data Peranti lunak pemrosesan data mengguma data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan Dan bagi individu dan organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan Sistem informasi manajemen Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer Yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki butuhan serupa Sistem informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan Atau satu sistem utamanya dilihat dari apa yang terjadi di masa lalu Apa yang sedang terjadi dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan Dua jenis peranti lunak SIM yaitu peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus Kedua yaitu model matematika Yang menghasilkan informasi sebagai jenis hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan Sistem kantor virtual Otomatisasi kantor yaitu penggunaan alat elektronik Untuk memfasilitasi komunikasi yang meliputi surat elektronik Surat suara, kalender elektronik, dan konferensi audio dan lain sebagainya Sekarang ini, manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan Terdiri atas bagian tugas-tugas administratif Kemampuan aplikasi Dan otomatisasi kantor yang dapat dilakukan di mana saja Telah melahirkan konsep kantor virtual Yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa bergantung pada suatu lokasi fisik tertentu Contohnya adalah konferensi video tanpa hadir dalam suatu tempat Sistem pendukung pengambilan keperluasan Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan Dicetuskan oleh G. Anthony Gori dan Mikkel S. Scott Morton Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu Seorang manajer atau sekelompok kecil manajer Memecahkan suatu masalah Tambahan terakhir pada DSS meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analisis Kecerdasan buatan terdapat dalam DSS melalui bentuk basis pengetahuan akan informasi mengenai suatu area masalah Dan suatu mesin deduksi yang dapat menganalisis isi dari basis pengetahuan Sistem perancangan sumber daya perusahaan Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi Peranti lunak ERP tidak dipasarkan setelah memenuhi persyaratan Y2K Industri ERP tidak hanya terdiri atas penjual ERP Suatu sistem ERP membutuhkan adanya komitmen keuangan yang sangat besar dari organisasi Manajer sebagai pengguna sistem informasi Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi bidang akutansi Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM Penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi Dan dari karyawan menuju ke administrasi ke pemecahan masalah Manajer dapat terbagi ke tingkat manajerial Pertama yaitu tingkat perencanaan strategis Tingkat kendali manajemen dan tingkat kendali operasional Manajer dapat ditemukan di berbagai area bisnis Yaitu pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan layanan informasi Berikut ada lima fungsi manajemen Yaitu merencanakan, berorganisasi, mengisi organisasi, mengarahkan, dan mengendalikan Semua manajer pada semua tingkat area bisnis pasti melakukan fungsi-fungsi di atas Peranan manajerian menurut Henry Midberg Yaitu sebagai tokoh utama Pemimpin, sebagai penghubung Pemantau, penyebar, sebagai jurubicara Kewirausahaan, penyelesai masalah Pengalokasian sumber daya, dan sebagai negosiator Peranan informasi dalam pemecahan masalah dan masalah manajemen Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dengan pengambilan keputusan Yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan Tahapan-tahapan pemecahan masalah yaitu aktivitas intelijen Aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!